Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel TriaTenov Apa kabar teman-teman TriaTenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, banyak umur, dilancarkan resekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha esa, rahayu, rahayu, rahayu Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel TriaTenov, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat melihat video terbaru dari channel TriaTenov Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Weton aras kembang akan sugih karena auranya yang kuat Boleh percaya dan juga boleh tidak percaya Bahwa menurut primbon cawa kuno dijelaskan ada tujuh weton yang bakal sugih Karena mereka memiliki aras kembang yang kuat Namun, mereka terkadang sering mendapatkan fitnah Apakah weton Anda termasuk di dalamnya? Simaklah ulasan berikut ini sampai selesai Supaya tidak terjadi gagal paham Menurut primbon cawa, aras kembang adalah Aras yang berarti panas atau aura Dan kembang berarti bunga Yang artinya adalah sifat seseorang yang seperti bunga Para pemilik weton aras kembang ini Memiliki aura dan pesona yang mampu memikat banyak orang di sekitarnya Selain itu juga orang yang memiliki aras kembang ini Juga dikenal kuat dan seringkali dimudahkan jalannya Untuk menjadi kaya raya dan sukses dalam hidupnya Menurut primbon cawa Lalu, weton apa saja kah mereka? Inilah ulasannya Ketujuh pemilik weton aras kembang tersebut Yang pertama, weton selasa pahing Orang yang lahir dengan weton selasa pahing Memiliki jumlah neptu 12 Yang berasal dari hari selasa 3 Dan pasaran pahing 9 Para orang selasa pahing Mampu menghidupi dirinya sendiri Dan juga keluarganya Meskipun mereka sering mendapatkan fitnah dari orang lain Menurut primbon cawa Meskipun demikian Karena berkah dari sifat aras kembang yang dimiliki Weton selasa pahing ini Maka mereka diprediksi akan sukses Dan menjadi kaya raya Meskipun mereka sering mendapatkan fitnah Yang kedua, weton minggu legi Mereka yang lahir pada hari minggu legi ini Memiliki jumlah neptu 10 Yang berasal dari hari minggu 5 Dan pasaran legi 5 Meskipun mereka harus berjuang mati-matian Untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka Tetapi di saat mereka sudah berhasil Mereka akan dilimpahi reseki yang luar biasa Dan jumlahnya jauh lebih besar Dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya Weton minggu legi ini Memiliki karakter yang tenang Sabar, murah senyum dan juga dermawan Yang mana sifat-sifat ini sangat bagus sekali Untuk kemajuan karir dan keuangan mereka Yang ketiga, weton senin wage Orang senin wage ini memiliki jumlah neptu 8 Yang berasal dari gabungan hari senin 4 Dan pasaran wage 4 Orang dengan weton senin wage ini Biasanya terlahir menjadi orang besar Dan kaya raya Selain itu mereka juga memiliki sifat kepemimpinan yang luar biasa Senin wage adalah sosok yang jujur dan tekun Sifat dan kualitasnya hampir sama dengan weton minggu legi Yaitu orangnya dermawan Menurut primbon jawa Sifat aras kembang yang dimiliki oleh weton senin wage ini Secara alami mampu memikat hati banyak orang Karena pesonanya yang benar-benar luar biasa dan kuat Yang keempat, weton jumat legi Orang yang lahir dengan weton jumat legi ini Memiliki jumlah neptu 11 Yang berasal dari gabungan hari jumat Dengan neptu 6 dan pasaran legi 5 Jumat legi ini dikenal dengan sifatnya yang murah hati Dan teguh terhadap pendiriannya Karena dari hal itu Maka orang dengan weton jumat legi ini Diprediksi akan diberikan banyak reseki Hingga hidupnya akan menjadi makmur Dan kaya raya menurut primbon jawa Yang kelima, weton kamis legi Mereka yang lahir pada hari kamis legi ini Memiliki jumlah neptu 13 Yang berasal dari hari kamis 8 Dan pasaran legi 5 Para pemilik weton kamis legi ini Biasanya memiliki sifat welas asih terhadap Sesama Bahkan tidak hanya pada manusia Tetapi mereka juga berbelas asih pada makhluk hidup yang lainnya Menurut primbon jawa Sifat aras kembang yang dimiliki Oleh weton kamis legi ini Seringkali membuat orang lain Semakin kagum kepada orang kamis legi ini Dan karena dari hal itu Maka orang dengan weton kamis legi diprediksi Akan mendapat berlimpah reseki Dan bahkan kaya raya Yang keenam, weton rabu legi Weton rabu legi ini memiliki jumlah neptu 12 Yang berasal dari hari rabu dengan neptu 7 Dan pasaran legi 5 Orang rabu legi ini dikenal mampu memikat orang lain Dengan aras kembang yang dimilikinya Mereka juga terlahir dan memiliki beberapa sifat alami Seperti sifat jujur, adil, dan bijaksana Menurut primbon jawa Karena dari aras kembang dan sifat Yang dimiliki oleh para pemilik weton rabu legi ini Akan membawa weton rabu legi ini akan hidup makmur Hingga kaya raya Yang ketujuh, weton sabtu legi Mereka orang sabtu legi ini memiliki jumlah neptu 14 Yang berasal dari hari sabtu dengan neptu 9 Dan pasaran legi 5 Weton sabtu legi ini harus merasakan berbagai macam kesakitan Dan kegagalan terlebih dahulu Sebelum mereka mencapai tujuan yang diinginkan Sifat aras kembang mereka juga sangat mempesona Dan seringkali membuat orang-orang ini memiliki watak bumi kapetak Yang sangat pandai Selain itu mereka juga memiliki kecerdasan dan kepandaian dalam segala hal Meskipun mereka sering mendapatkan fitnah Semasa hidupnya Menurut Primbon Jawa Nah demikianlah tadi ulasan singkat mengenai tujuh weton yang akan sugi Karena aras kembang yang kuat Menurut Primbon Jawa Berdasarkan ilmu titen oleh para leluhur Jawa Dan perlu diingat bahwa ulasan ini hanyalah bersifat ramalan Atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar Boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan apabila ada yang salah kata dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih telah menyaksikan channel Triatenof Bantu subscribe, like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh